di saat kita mulai nggak konsisten disitulah saat kita dimanfaatkan oleh anak-anak jadi ya hal-hal kayak gitulah yang suka bikin ribut dua-duanya kalau ditanya ya repot dan enak nggak mungkin ada apa orang tua yang bilang ngurus anak nggak repot tuh bohong banget mau dia punya suster 10 juga tetap aja repot kalau mau dibilang repot ya repot tapi kan dari semua kerepotan itu yang penting tuh terbayar dengan kebahagiaan dengan kita ngelihat mereka tumbuh mereka berkembang sesuai dengan apa namanya usianya ngelihat mereka ketawa ngelihat mereka bahagia itu nggak kebayar lah dan momen itu nggak akan pernah bisa keulang banyak sih sampai detik ini kita masih sering debat atau diskusi tentang apa sih yang harus diputuskan ketika menghadapi sebuah masalah anak-anak gitu apalagi Syabila tuh anakku yang pertama sekarang kan udah masuk fase remaja ya udah mau 14 tahun sebulan lagi jadi banyak banget hal-hal yang bikin kita tuh setiap ya nggak setiap hari sih pokoknya ada aja kejutan-kejutan yang misalnya ngelihat dia udah berubah udah udah masuk ke fase remaja yang dia bukan anak-anak lagi gitu loh terus misalnya diminta izin dia mau ke mall sama temen-temennya terus mau pergi nonton pertunjukan nggak mau ditemenin sama orang tuanya nah kita sebagai orang tua ya kadang-kadang satu satu sisi ya memang harus bijaksana memutuskan segala sesuatunya karena aku juga nggak kepengen jadi orangtua yang diktator atau terlalu banyak larang gitu kan tapi satu sisi juga jangan sampai kebablasan nih anak gue gitu kan jadi banyak diskusi lah aku sama suami untuk memutuskan sesuatu yang memang benar-benar win-win solution anak-anak juga nggak ngerasa dikekang tapi orangtuanya juga nggak terlalu nggak bebasin gitu loh jadi seringnya sih masalah itu sih masalah kayak pergaulan masalah apa ya hal-hal sehari-hari yang mungkin sifatnya hal-hal kecil tapi menurut aku itu penting mendasar tapi menurut Gaby udah lah nggak usah direbutin jadi lebih banyak debatnya sih ke situ kalau disiplin aku aku yang lebih lebih strik lebih galak lebih apa namanya lebih ya A ya A gitu tapi kalau Gaby namanya Bapak ya mungkin kebanyakan nggak teganya gitu kan suka mispersepsi aja kadang-kadang dia mikir kalau mendisiplinkan anak itu adalah kejam misalnya konsisten dengan aturan yang udah dibuat untuk anak tuh kadang-kadang baby suka merasa udahlah fleksibel aja lihatlah situasinya kayak begini tapi kalau buat aku mungkin beda lagi di saat kita mulai nggak konsisten disitulah saat kita dimanfaatkan oleh anak-anak jadi ya hal-hal kayak gitulah yang suka bikin ribut sampai sekarang sih aku berupaya banget di rumah tuh jangan sampai ada good cup dan bad cup karena nanti anak akan lari ke salah satu dia minta perlindungan dan pembelaan gitu kan jadi sampai sekarang kita masih belajar jadi orang tua berdua tuh masih terus belajar jadi saling ngingetin kayak Beb kita harus satu suara jangan kamu B aku A pokoknya sebisa mungkin kita satu suara apa yang aku nggak cocok apa yang baby ngerasa nggak cocok ya kita satuin kita brainstorming kita tuker pikiran kita buka diskusi jadi ya walaupun kadang-kadang suka nggak ada jalan keluar tapi ya minimal ada upaya untuk menyatukan visi yang sama gitu loh karena buat aku itu penting sih satu suara di depan anak-anak salah satunya mungkin ya karena biar gimana pun sebenarnya nggak mesti segala sesuatunya itu selalu sama karena aku sama baby tuh dua orang yang beda banget bumi sama langit banyak banget lah perbedaan karakter perbedaan kesukaan dan interest dan lain sebagainya tapi aku nggak berupaya untuk merubah baby baby pun tidak berupaya untuk merubah aku kita tumbuh sama-sama jadi pribadi yang apa ya dengan sendirinya berevolusi gitu kan karena ya manusia kan pasti pada akhirnya nanti pelan-pelan akan mau merubah dirinya ke yang lebih baik tapi sebenarnya aku mau baby sampai detik ini ya kita beda gitu loh kita masih sering berantem masih sering debat justru itu yang memperarat hubungan aku sama baby tapi kalau untuk hal anak aku wanti-wanti banget sama baby untuk selalu satu suara untuk hal lain ayo debat mau kamu A aku B terserah deh tapi kalau untuk urusan anak sebisa mungkin harus satu keputusan